Intro Rabu 8 Maret 2023, Presiden Jokowi Dodo meresmikan pengoperasian pesawat C-130J Super Hercules. Di TNI AU, Super Hercules akan bernaung di Skadron Udara 31 Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menggantikan pesawat Hercules tipe lama. Hercules tipe J ini sudah mengadopsi full glass cockpit alias full digital, bahkan dilengkapi juga dengan head-up display selayaknya pesawat tempur. Kecanggihan ini membuat Super Hercules bisa diterbangkan oleh tiga kru saja, yaitu pilot, copilot, dan loadmaster. Sementara pada Hercules tipe lama dibutuhkan lima orang kru. Selain itu, Super Hercules ditenagai mesin terbaru sehingga mampu terbang lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih jauh. Data dari pabrik Hercules Lockheed Martin menyebutkan, Super Hercules mampu melaju hingga kecepatan 650 km per jam dan menempuh jarak 3.200 km. Sementara Hercules lama tipe H hanya mampu terbang dengan kecepatan 580 km per jam dan menempuh jarak sekitar 1.900 km. Keunggulan inilah yang membuat Presiden Jokowi terkesan. Sudah dijelaskan, bisa mengangkut kalau pasukan yang pakai apapun seplai dengan parasut, artinya penerjun, itu bisa mengangkut 98. Tapi kalau hanya pasukan, bukan penerjun, bisa 128 pasukan. Dan bisa mengangkut 19,9 ton. Artinya ini bagus untuk operasi militer maupun non-militer, untuk bencana alam juga bisa. Layaknya pembelian alutsista dari luar negeri, maka diwajibkan pula transfer teknologi kepada industri pertahanan dalam negeri. Untuk pembelian Hercules ini, transfer teknologi yang didapat adalah pemeliharaan dan perawatan pesawat. Maka perawatan Super Hercules ini nantinya bisa dilakukan sepenuhnya di dalam negeri. MRU-nya, Maintenance Repair Overhaul, akan di Indonesia dilaksanakan. Sebagaimana pesawat yang kedua ini sudah dilaksanakan di Indonesia semua. Ini termasuk umpoh berat, pergantian, apa itu? Central Wing Box. Central Wing Box ini sangat sulit, pertama kali kita lakukan di Indonesia. Saat ini TNI AU mengoperasikan tiga skadron angkut Hercules. Namun kebanyakan Hercules yang dioperasikan merupakan tipe tua, bahkan ada yang dibeli pada masa Perang Trikora. Dengan wilayah yang luas dan rawan bencana, sudah selayaknya dilakukan peremajaan armada angkut TNI AU. Tim Liputan, CNN Indonesia. Sampai jumpa di Indonesia. Sampai jumpa di Indonesia. di Angkatan Udara tentu saja momen ini perlu kita peringati. Karena mengingat wilayah Indonesia, wilayah Nusantara yang begitu besar di jantung Asia Tenggara, tentu saja Indonesia perlu memiliki Angkatan Udara yang mumpuni, yang bisa mengamankan wilayah ini. Bukan saja karena luasnya wilayah, tapi wilayah ini juga merupakan pusat akhir-akhir ini dari ketegangan dan konflik di dunia. Jadi penting bagi kita untuk bisa mengamankan, memelihara, dan juga memastikan bahwa tidak ada musuh ataupun ancaman-ancaman yang datang ke wilayah ini. Dan untuk itu saya sudah ditemani oleh Marsika TNI Angkatan Udara, Pak Fajar Prasetyo. Dan kita akan berbincang kira-kira bagaimana kondisi Angkatan Udara kita dan apa saja strateginya untuk mengamankan wilayahnya. Tapi lebih penting lagi, apakah kita memang siap dan juga memiliki peralatan yang cukup untuk mengamankan wilayah Indonesia yang begitu besar ini. Pak Fajar senang sekali berjumpa dengan Pak Fajar. Ini merupakan hari ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Udara pada tanggal 9 April. Dan saat ini kita berada di Landasan Udara Halim Perdana Kuso, persisnya di depan ini Hercules. Mungkin sebelum kita bicara mengenai ulang tahun, saya ini tertarik. Karena katanya Hercules ini baru dan merupakan salah satu dari peralatan yang datang. untuk memberikan kekuatan ekstra pada Angkatan Udara. Bisa cerita sedikit mengenai ini? Betul. Jadi pesawat Super Hercules C-130J ini adalah pesawat yang baru tiba dan dalam kondisi baru. Ini adalah hasil pengadaan tiga tahun yang lalu. Dan ini adalah satu dari lima yang akan berdatangan. Satu dari lima? Ini dari negara mana? Dari Amerika Serikat, buatan pabrik Lockheed Martin. Hercules ini sebetulnya kita sudah memiliki pesawat Hercules dan kita sudah biasa mengoperasikan Hercules. Tetapi Super Hercules ini berbeda. Mesinnya baru, berteknologi lebih baru dan khususnya pada avioniknya. sudah menggunakan glass cockpit dan sudah full otomatis. Jadi dari segi teknologinya jauh lebih canggih ya? Jauh lebih canggih, jadi lalu dia lebih efisien. Dan ini dari segi ukurannya dan kapasitasnya semuanya? Relatif sama, tetapi dia lebih efisien dan lebih modern. Ini satu dari lima, ini sudah terbang atau sudah dioperasikan? Sementara ini belum karena kami masih menunggu program latihan terbangnya. Jadi harus ada latihan khusus ya? Setiap ada. Nah ini latihannya di? Ini akan dilaksana di Jakarta, di Lanut Halim ini. Tetapi para kru, baik air kru maupun ground kru sudah ke Amerika untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan. Satu dari lima sekarang ini sudah datang? Baru satu. Baru satu ini yang pertama, si Kinch Long. Nah nanti untuk apa persisnya Hercules ini digunakan oleh TNI Angkatan Udara Pak Fadu? Iya, pesawat ini pesawat angkut militer digunakan bisa untuk operasi militer perang atau operasi militer selain perang. Dimana kalau operasi militer perang, penerjunan, peralatan, maaf biasa. Gak apa-apa, ini akan ada terus-menerus. Jadi memang merupakan warna dari interview kita ini. Jadi akan digunakan apabila di dalam peperangan, penerjunan pasukan, logistik. Bisa berapa ini muatannya? Kalau ada pasukan? Kalau pasukan, dia bisa pasukan terjun sebanyak 92 orang. Saya ingat pernah waktu tsunami di Aceh dan tsunami di Momere ini ikut ya. Jadi untuk bawa bantuan itu sangat cocok ya Hercules? Iya, sangat-sangat cocok. Pesawat Hercules ini sangat cocok di Indonesia dengan karakteristik alam dan landasan yang tidak panjang. Dan Hercules sudah sangat berjasa di dalam setiap, baik dulu sejak banyak konflik-konflik militer maupun bencana alam kita menerbangkan logistik pada saat tsunami. Nah jadi dengan adanya tambahan lima ini nanti Hercules, dan dengan yang dulu apakah yang dulu akan di istilahnya dipensiunkan atau masih digunakan? Jadi totalnya dari Hercules yang kita akan miliki dan yang diperlukan itu berapa Pak Fajar? Kalau diperlukan itu tidak ada idealnya, tetapi dengan kekuatan yang ada sekarang ini cukup kami memanage untuk yang siap terbang. Yang lama ada beberapa bulan yang lalu kita sudah memensiunkan pesawat itu. Setelah pesawat itu berdinas di Indonesia hampir 60 tahun. Wow, jadi bisa tahan ya hampir 60 tahun, luar biasa. Nah ini ke depannya Pak Fajar, saya ingin tanya ya, karena apalagi sekarang teknologinya canggih, beli satu ini berapa sih harganya? Kisarannya gitu, berapa ini pasti sudah jutaan dolar ya? Lebih, kalau lima paket. Saya harus tanya menahan ini karena beliau yang belanja. Tapi ini sesuatu yang memang diperlukan dan spesifikasinya dari TNI Angkatan Udara memang memerlukan ya? Kalau harga sebetulnya bisa dikatakan relatif, karena memang itu suatu kebutuhan. Tetapi bahwa pemahaman bahwa sebuah negara membutuhkan peralatan untuk melindungi kedaulatannya itu adalah hal yang utama. Kalau kita bicara, kalau dulu namanya minimum essential force yang dimiliki. Karena kan di Indonesia kita tahu kan ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara. Nah ini katanya harus sebuah negara itu memiliki yang namanya itu kebutuhan esensial yang minimal untuk menjaga suatu wilayah yang begitu luas seperti ini. Bisa cerita sedikit kebutuhannya dan sampai saat ini sudah seberapa jauh di? Tepat sekali. Memang negara dimanapun juga untuk kebutuhan pertahanannya pasti dia memerlukan peralatan untuk mampu mempertahankan wilayahnya, kedaulatannya. Untuk MF ini sendiri sudah hampir mencapai 70 persen. Tetapi... 70 persen ya? Menteri Pertahanan sekarang sudah mengeluarkan baru bahwa minimum efficient force path itu sudah berganti menjadi kekuatan pokok TNI. Kekuatan pokok TNI, jadi kita tidak menggunakan MEF lagi? Iya, sebagai patokan. Apa sebenarnya bedanya Pak Fajar? Karena di dalam perjalanannya, dalam perencanaannya banyak dinamika, kebutuhannya berkembang sehingga perlu ditentukan arah yang baru. Jadi harus ada strategi baru yang pokoknya, ini kan sudah 70 persen, apa-apa saja yang dimiliki sekarang dari segi alutsistanya, dan kira-kira kapan akan rencana mencapai 100 persen khusus untuk anak-anak udara? Apa-apanya itu akan tiba pesawat-pesawat tempur baru. Kalau tidak salah yang dari Perancis itu ada 38 minyajat. Itu nanti akan bertahap datang sesuai kemampuan keuangan negara, lalu pesawat angkut ini akan dilengkapi baik yang angkut berat ini maupun juga angkut sedang, lalu beberapa helikopter, dan juga radar, radar pertahanan udara, dan peluru kendali pertahanan udara, serta UAV. Kalau di total ada berapa jumlahnya yang kita miliki yang dimasukkan ini juga kan ada jet tempur, ada Hercules, tapi ada juga yang untuk... Itu akan datang bertahap. Tapi kalau sekarang kita miliki sekarang di Indonesia ada? Ada cukup lah untuk mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Kalau dari segi anggaran gimana Pak Fajar yang diberikan kepada angkatan udara? Kita kelola dengan baik apa yang diberikan. Kami siap untuk mengelola dan kami mendukung pemerintah khususnya karena beberapa tahun ini pemerintah fokus kepada pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi COVID-19. Karena COVID-19 kita bertiga tahun. Itu bagaimana terasa dampaknya? Ini pesawat apa ini yang lewat? Ini kelihatannya pesawat latih ini. Pesawat latih ya. Pesawat latih. Kalau didengar dari suaranya. Cukup berdampak sebetulnya karena dunia mengalami hal yang sama. Khususnya di bidang supply and chain. Jadi kita spare parts masih dari luar negeri. Yang terpaksa kita harus mengatur ulang pengiriman dan pembelian. Apalagi supply chain-nya logistiknya tersendat ya semua dari seluruh. Nah kita kalau biasanya beli kalau tidak salah kan dulu kan ada misalnya dari Rusia juga ada. Tentu saja dari Amerika Serikat ada. Dari Korea Selatan juga ada. Ini bagaimana cara Pak Fajar dilibatkan enggak dalam memilih kira-kira peralatan yang diperlukan dan diinginkan oleh Angkatan Udara dalam pengadaannya? Kami sangat dilibatkan. Kami selaku institusi pembina kekuatan. Kita mengajukan apa yang dikatakan specification teknis dan operational requirement. Jadi itu yang kita ajukan. Lalu diolah oleh Kemhan. Tentu melalui Mabes TNI bahwa kita melakukan diskusi yang panjang. Karena memilih suatu alusista membutuhkan suatu keputusan yang mata. Apalagi dengan harganya begitu luar biasa. Mahalnya kan kalau saat ini? Kalau harga sebetulnya bisa dikatakan relatif. Karena memang itu suatu kebutuhan. Tetapi bahwa pemahaman bahwa sebuah negara membutuhkan peralatan untuk melindungi kedaulatannya itu adalah hal yang utama. Lebih jauh mengenai kebutuhan dan spesifikasi khusus untuk wilayah Indonesia ini Pak Fajar. Kira-kira apa yang dibutuhkan dan untuk menghadapi macam-macam ancaman seperti apa saja? Iya pertama untuk kita perlu memperhatikan perkembangan geostrategi dan juga di lingkaran regional ini ada beberapa wilayah yang rawan menjadi perebutan wilayah yang beririsan dengan wilayah atau CTE Indonesia. Di situ kita wajib untuk mampu mempertahankan. Dari situ peralatan semua menyesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia. Contohnya apa-apa saja peralatan? Kita misalnya lihat sekarang yang paling diperbutkan sama sekarang itu laut China Selatan. Karena ini memang bisa dikatakan walaupun Indonesia tidak terlalu secara memperbutkan. Tapi kan negara-negara tetangga kita seperti Vietnam dan lain sebagainya mereka fokus ke situ. Apa kira-kira yang perlu diantisipasi dan bagaimana caranya untuk mengantisipasi ancaman seperti ini? Kalau misalnya ini menjadi konfliknya bereskalasi Pak Fajar. Kalau untuk menghadapi ancaman itu kita melakukan pendekatan pembinaan kekuatan. Kita membina para personil kita untuk mampu mengoperasikan peralatan seoptimum mungkin mereka mampu dan profesional. Peralatan kita siapkan untuk mampu dapat dioperasikan dan dapat bertempur. Akan tetapi kita juga melakukan diplomasi militer melalui confidence building measures terhadap negara-negara di kawasan. Baik negara-negara besar juga negara-negara yang bersengketa itu. Jadi diplomasi itu sangat penting ya. Ini kalau bisa ya tidak. Perdamaian itu sebenarnya kan tujuan perang paling terakhir. Tapi biasanya untuk menciptakan perdamaian itu justru peralatan yang canggih itu dan kesiapan untuk perang itu harus mau tidak mau dimiliki. Kembali ke alutsistanya dan tadi disebutkan bahwa ada peralatan yang baru yang akan datang termasuk 38 itu yang rafal itu dari Perancis ya. Ini ada yang Falcon ketenya jet tempur yang Falcon X dan yang untuk VVIP bisa cerita sedikit karena ini sesuatu yang menarik menurut saya untuk dijelaskan untuk apa dan bagaimana penggunaan. Iya. Selain pesawat Super Hercules C-130J ini sebelumnya kita sudah kedatangan dua pesawat Falcon 7X dan 8X. Kegunaan pesawat ini adalah untuk mendukung kegiatan VIP dan VVIP di dalam melaksanakan tugas. Pesawat ini khas karena dia mampu terbang jauh sehingga hingga 11 jam. Jadi kita siap mendukung kegiatan para VIP. Contohnya apa? Nanti khusus untuk VVIP itu Pak Fajar nanti yang menggunakannya. VVIP adalah Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kira-kira bagaimana? Saya tidak kebayang itu. Karena pesawatnya betul-betul terbang sangat tinggi, sangat cepat. Kira-kira dalam kondisi apa ya? Jadi kalau dulu sebelumnya pesawat-pesawat kita untuk menuju suatu tempat harus berhenti melaksanakan isi ulang bahan bakar. Seperti pesawat biasa kan? Ya seperti yang kami miliki sebelumnya, kalau pesawat Falcon ini mampu terbang 10 jam sampai misalnya ke Dubai atau sampai ke Jepang, sampai ke Sydney itu straight bisa langsung. Jadi keadaan darurat harus bertemu, harus ini bisa langsung jauh lebih cepat. Tidak harus selalu darurat, seperti tadi saya sampaikan melakukan diplomasi. Diplomasi, jadi tidak harus ini ya menggunakan pesawat biasa. Kita diberi peran yang signifikan. Kita boleh memimpin satu flight begitu, berarti mereka percaya kemampuan kita. Mereka percaya bukan hanya dari segi bahasa lagi, tetapi bahwa kita secara prosedur dan dia qualified. Ini menarik sekali, ini kan hari ulang tahun ke-77 Angkatan Udara. Kira-kira ya, apa temanya dan apa-apa saja persiapannya dan apa kira-kira inilah keinginan dari Angkatan Udara itu dari aspek tadi kebutuhan pokoknya, tapi juga mungkin perubahan strateginya dan cara-cara baru untuk menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin tidak terduga ya. Iya, jadi tema ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Udara tahun ini adalah profesional, modern, tangguh. Profesional, modern, tangguh. Dan untuk menjadikan TNI Angkatan Udara menjadi angkatan udara yang disegani di kawasan. Apa yang dimaksud disegani di kawasan, tadi sebenarnya sudah tersirata seperti apa yang saya sampaikan bahwa dengan menyiapkan personil dan peralatan, kita mampu menunjukkan kepada negara-negara luar bahwa kami mampu melindungi wilayah udara nasional. Dan saya lihat Indonesia sudah mulai disegani ya ini, bagaimana posisi kita di wilayah dari segi ketangguhannya itu, Pak? Kalau dari sisi ketangguhan bahwa kita sangat luar biasa, bahwa itu sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang tangguh. Dan itu dapat ditunjukkan dalam setiap kegiatan-kegiatan, interaksi-interaksi dengan negara tetangga. Dan dalam setiap operasi yang diberikan kepada TNI Angkatan Udara, bahwa kita mampu untuk menyelesaikan dengan baik dan selamat. Profesional ini penting. Ada berapa sekarang? 30 berapa ribu dari Indonesia? Kami sekitar 44 ribu. Itu cukup? Atau itu sesuai dengan kebutuhan wilayah Indonesia? Atau apakah ada angka jumlah personil yang seharusnya idealnya yang dimiliki oleh Indonesia? Kembali lagi, tidak ada patokannya, tetapi kita memanage dari jumlah personil yang ada sejak dia rekrutmen, sehingga terlalu pembinaan di dalam selama karirnya, hingga dia selesai atau pensiun. Kita akan melalui proses yang ketat dan kita mulai memperbaiki dari proses rekrutmennya untuk mendapatkan personil yang lebih berkualitas. Di dalam perjalanan karirnya kita selalu isi dengan pendidikan-pendidikan, baik untuk pengembanan karirnya maupun juga untuk dari segi ilmu pengetahuan. Dan latihan-latihan itu, apalagi dengan joint exercises, itu penting ya dilakukan. Selama ini aktif terus angkatan udara? Terus aktif. Dengan negara-negara siapa khususnya? Dengan negara tetangga Australia dan Singapura. Dan kita juga mengirim para personil kita untuk menjadi observer di negara yang di belahan bumi, yang jauh. Dan kita juga mengirim untuk melaksanakan pendidikan-pendidikan untuk tingkat master, doktoral. Peralatan boleh canggih, tapi kalau manusianya tidak profesional itu pasti masalah. Jadi ada trik-trik tertentu Pak Fajar untuk memastikan. Karena kan juga harus misalnya melakukan operasi bersama Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan juga dengan negara-negara tetangga. Nah bagaimana untuk memastikan bahwa setiap insan Angkatan Udara itu betul-betul profesional? Ya, profesional itu memang harus sangat melekat di personil TNI Angkatan Udara. Dan tingkat profesionalisme itu bisa diukur dan terukur. Oleh karena itu kita menyiapkan melalui pelatihan-pelatihan. Dan di situ bisa terlihat pada saat kita melaksanakan latihan bersama Angkatan Lain, Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Juga dengan Angkatan Udara dan dengan negara-negara sahabat. Dan selama ini apa ukurannya dan bagaimana performance dari? Ukurannya adalah pada saat kita melakukan latihan bersama, kita diberi peran yang signifikan. Kita boleh memimpin satu flight begitu, berarti mereka percaya kemampuan kita. Mereka percaya bukan hanya dari segi bahasa lagi, tetapi bahwa kita secara prosedur dan dia qualified. Dan sering mendapatkan kepercayaan seperti itu Pak Fajar? Cukup sering, cukup sering. Nah modern tentu saja, modern dari peralatannya khususnya. Selama ini Pak Fajar, ya memang kita tiga tahun COVID-19, nah ini pasti tadi ada dampaknya mungkin pengadaan yang terlambat dan lain sebagainya. Tapi secara keseluruhan, dari segi anggaran dan 70% sudah memenuhi kebutuhan pokok, tapi 70% kan masih belum 100%. Selama ini bagaimana Pak Fajar merasa perhatian negara kepada Angkatan Udara itu dari segi semua kebutuhan ini? Perhatian negara terus dan tetap besar kepada pembangunan kekuatan TNI AU, tetapi di dalam masa pandemi COVID-19 ini kita melakukan pemilihan prioritas di mana yang harus kita utamakan. Dan selama masa pandemi COVID-19, TNI AU tetap melakukan latihan dan pendidikan dengan melaksanakan progres yang ketat dan latihan tetap dilaksanakan. Karena kita tetap menjaga profesionalisme itu. Tapi untuk mencapai 100% dari kebutuhan pokok itu kira-kira kapan? Apakah ada target tertentu Pak Fajar? Kalau untuk mencapai 100% itu sebetulnya lebih kepada dari Kemhan, tetapi kita sangat memahami bahwa anggaran pemerintah sekarang lebih difokuskan untuk pemilihan ekonomi. Tapi pengadaan ini kita sudah mendengar ya, nanti akan ada 38 yang dari Rafale, dari Perancis, dan juga tadi Jet-Jet dan Falcon, kalau tidak salah 7 dan 8 ya. Yang khusus untuk VVIP, dan ada helikopter, jadi lumayan ya cukup. Ini untuk TNI Angkatan Udara berapa persennya dari APBN dialokasikan? Kalau tidak salah kurang dari 1 persen kan ya? Secara keseluruhan untuk TNI. Untuk TNI, untuk Angkatan Pertahanan 0,8 dari GDP. Itu masih kecil ya kalau kedengerannya? Relatif kecil. Karena kalau di negara-negara lain, apalagi ya kita nggak usah bicara Amerika Serikat, negara tetangga saja misalnya, Malaysia gitu. Mereka berapa biasanya? Mungkin kisaran satu lebih. Jadi di atas ya, padahal mereka jauh lebih kecil. Nah sekarang bicara wilayah, karena wilayahnya memang sangat luas. Jadi kita ada daratnya, kita ada lautnya. Bicara dengan tentang wilayah. Sojit akan lewat. Oh ini? Oh, akan mendarat. Akan mendarat? Iya. Ini lain kali kita wajar aja. Saya pernah waktu itu, di dalam Sukhoi, tapi saya lihat nggak ada Sukhoi lagi ya sekarang. Sukhoi ada. Sukhoi masih ada, tapi kita nggak beli Sukhoi lagi Pak. Sementara ini belum lagi. Belum lagi. Tapi Sukhoi kan bagus ya performance-nya sebenarnya. Iya, cukup baik. Terus sekarang Pak, Fajar lebih suka membeli peralatan dari Rusia, dari Amerika, atau dari China sekarang? Kita sebagai negara yang bebas aktif, kita mencari sumber-sumber peralatan, pertahanan dari semua negara-negara yang baik, dari negara mana saja. Iya, prioritasnya kita melihat di mana jumlah laut wintas udaranya. Di mana tinggi, di situ pasti kerawanan tinggi. Contohnya di mana? Di wilayah barat, lebih banyak, lebih tinggi frekuensi penerbangan, sehingga kita fokus di sana. Biasanya kan bukan hanya peralatannya, tapi maintenance-nya harus dipikirkan ya. Kemudian latihannya, dan juga after service-nya. Terus terang yang paling inilah, yang paling cakep dalam hal ini. Kita selalu menetapkan, maaf kalau saya menggunakan istilah asing, bahwa angkatan udara itu sangat membutuhkan yang commonality dan sustainability. Okay, commonality and sustainability. Karena misalnya ini harus tahan 50-60 tahun, kan? Hercules, Hercules, lalu kalau F-16, F-16. Sustainability-nya, bahwa kita mendapat jaminan untuk kelangsungan pengoperasian melalui dukungan spare part dan perawatan. Dan juga mungkin cara bayarnya juga, nyicilnya bisa berapa lama, itu juga bisa menjadi perhitungan, kan? Saya rasa menyicil adalah hal yang lumrah di luar saja. Hal yang lumrah. Tapi dari segi usia alat itu kan bisa lumayan lama, ya? Sepuluhan tahun kita bicara kalau untuk sustainability. Sepuluhan tahun, dan di tengah perjalanannya kita selalu melaksukkan modifikasi-modifikasi untuk mengikuti perkembangan teknologi. Jadi yang penting sebenarnya membeli barang yang juga baru dan bagus sehingga bisa tahan lama. Kembali tadi ke bicara wilayah itu. Bagaimana yang mengukur wilayah, kedaulatan wilayah udara Indonesia? Karena kita, negara tetangga kita kan banyak di situ. Ada Singapura, ada Malaysia, ada Filipina, belum ada negara Asia Tenggara lain, ya? Ada batas-batas wilayah udara, dan kita awasi melalui radar-radar pertahanan udara kita, bekerja sama dengan radar-radar yang dioperasikan oleh Airnav Indonesia. Dan kita bekerja sama dengan baik, di mana kalau ada pelanggaran wilayah, kita akan pasti, kita bertindak. Dan harus cepat, ya? Harus cepat. Nah, macam-macam pelanggaran. Mungkin bisa dijelaskan. Biasanya kan kalau sekarang kan mungkin orang menerbangkan drone, kemudian masuk ke wilayah Indonesia, atau apa-apa saja? Apakah ada gradasi dari ancaman ataupun pelanggaran itu? Ancaman yang paling tinggi tentunya kalau dilakukan oleh pesawat militer asing yang mempunyai niat tidak baik. Nah, jahat. Ini pernah terjadi dalam sejarah Indonesia? Rasanya belum ada. Belum ada dalam catatan, yang sengaja gitu untuk men-intibinasi. Ya, mungkin mereka memasuki wilayah karena hanya pelanggaran administrasi, di mana-mana belum berizin. Tetapi memang sekarang ancaman itu berkembang. Seperti tadi Mbak Desi sampaikan, UAV menjadi satu tantangan untuk kita untuk bisa mengatisipasi. Karena dia semakin canggih, kecil, dan gesit. Coba UAV tadi apa istilahnya? Istilahnya Unmanned Aerial Vehicle. Ya, seperti drone tadi. Drone ya, drone. Nah, ini jadi semakin sering ya? Tidak, tapi di dalam wilayah. Di dalam karena drone-drone kecil itu kan juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti untuk kamera, tetapi itu cukup mengancam untuk keselamatan penerbangan. Di wilayah aerodrome seperti ini, ini harus steril dari drone-drone tersebut. Oke, nah bentuk-bentuk pelanggaran dan juga cara mengintersepsinya atau mengantisipasinya apa-apa saja. Pasti kan ada yang istilahnya pelanggaran yang tidak sengaja misalnya, ataupun ada yang sengaja. Ini kan pasti beda ya cara menangani. Ya, kita punya peralatan untuk menurunkan dan mencari operatornya. Tetapi kita juga membina rekan-rekan masyarakat pencinta drone. Kita memberi pelatihan, memberi pemahaman tentang peraturan, dan kita saling mengisi. Mereka membutuhkan pencerahan untuk supaya lebih tertib, dan kita membantu mereka begitu. Oke, nah selain drone, kira-kira pelanggaran apa saja yang perlu diantisipasi, dan bagaimana responsenya? Dari, misalnya kalau tadi ada yang memang dengan sengaja masuk, responsenya seperti apa? Kita bisa... Ditembak langsung? Tidak, tidak harus selalu harus langsung ditembak. Teteksi awal melalui radar pertahanan udara memberikan informasi kepada Panglima Koops Udara Nasional, dan kalau perlu kita menerbangkan pesawat tempur untuk mengintersepsi, lalu apakah perlu diturunkan atau hanya diusir. dan tidak hanya ancaman di udara saja, kami mampu untuk membantu TNI AL untuk mengawasi wilayah lautan apabila ada kapal-kapal yang ilegal dan tidak berizin memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Sudah pernah ada contoh-contoh dari pelanggaran baik tidak sengaja maupun sengaja selama beberapa tahun ini Pak? Ada, ada. Ada berapa jumlah? Itu terutama di Laut Natuna Utara, di sana banyak pelanggaran-pelanggaran, dan kami beserta TNI AL kerjasama yang baik untuk melakukan penindakan-penindakan tersebut. Jadi itu bisa melihatkan dari atas muka. Tapi kalau yang pelanggaran yang bersifatnya aerial atau dari udara, apakah ada catatannya? Ada. Contohnya? Tapi mungkin tidak kami buka di sini. Oh tidak, siapkan. Iya. Tapi sengaja atau tidak sengaja paling tidak kita bisa ketahui? Dikatakan tidak sengaja atau sengaja tetapi kita melakukan upaya penegakan hukum di udara. Dan itu berhasil? Dan cukup berhasil. Dan bisa dihalau? Iya, iya. Biasanya kalau kita lihat di film-film itu ada ini, mereka membayang-bayangi, mengikuti, dan halo-halo dari mana, identifikasi diri nanti kira-kira mirip-mirip seperti itu. Terus kalau mereka berhasil menghalau, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, bisa ada kapasitas untuk ini ya. Iya, itu hal yang tidak kita harapkan terjadi. Memperhentikan secara paksa. Tapi Pak Fajar sendiri tadi bicara mengenai geopolitik yang sekarang sangat fluid ya. Apalagi kita lihat dari antara Amerika Serikat dan China juga mereka ketegangannya semakin lama semakin tinggi. Belum bicara mengenai konflik Rusia dan Eropa dan lain sebagainya, khusus untuk Indonesia. Kita kan di sini adalah jalur istilahnya perdagangan di sini. Kita punya selat Sunda, selat Malaka dan laut kita memang digunakan sebagai lalu lintas untuk semua shipping yang internasional itu lewat ya. Apalagi kita juga sekarang ya bagian lah dari geopolitik internasional itu banyak basis-basis sekarang yang ada di negara-negara tetangga. Siapa, Bu, ancaman terbesar dan kira-kira yang paling ditakuti sekarang oleh angkatan udara? Iya. Dan negara-negara mana khususnya? Kita tidak mengatakan ditakuti atau kita takut kepada siapa. Tidak. Mungkin takutin agak salah. Yang harus diantisipasi. Antisipasi adalah semua negara yang melanggar. Melanggar wilayah kedaulatan negara Indonesia. Kalau ada catatan itu negara yang paling sering melanggar itu siapa Pak Pajar? Mungkin juga tidak dikatakan sering, tetapi beberapa kali. Tapi pernah, China tentu. Tapi ada negara-negara tetangga. Dan itu sudah diselesaikan secara diplomatis melalui jalur diplomatik oleh Kemenlu. Dan kami selaku alat negara bertugas untuk mempertahankan dan menegakkan hukum. Nah kita kan tadi beririsan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan lain sebagainya. Apa yang dari segi wilayah yang masih harus di, istilahnya kan ada yang, siapa yang berdaulat ya? Itu sampai saat ini bagaimana? Mengenai perbatasan negara, baik darat, laut maupun udara, tidak hanya dengan Singapura, mungkin dengan hampir semua negara. Ada beberapa yang belum selesai. Itu terus oleh kementerian lain untuk diselesaikan. Dan kami mengikuti politik luar negeri. Tapi Pak Fajar tahu bagaimana cara menentukannya? Kalau misalnya ke lalaut kan ada zone ekonomi, mil itu merupakan wilayah negara. Nah ini apa? Mungkin kelihatannya pesawat komersil. Pesawat komersil, Boeing, Airbus. Nah kalau udara, Pak Fajar apa kira-kira yang menentukan ini? Ada, jadi secara internasional batas-batas udara itu ada dan baik ditentukan oleh negara dan organisasi internasional ICAO, ICAO. Jadi ada ya ini? Ada, ada. Ada semua titik-titik koordinatnya dan secara presisi yaitu ada. Nah kita kan ada wilayah barat, wilayah tengah dan timur ya. Nah ini kan pasti ada prioritas-prioritas sendiri kan yang harus menjadi fokus. Itu ada juga di mana? Prioritasnya kita melihat di mana jumlah lalu intas udaranya. Di mana tinggi, di situ pasti kerawanan tinggi. Itu kita lebih. Di wilayah barat lebih banyak, lebih tinggi frekuensi penerbangan sehingga kita fokus di sana. Iya. Kalau di wilayah timur bagaimana? Karena kan di sini ada Papua misalnya atau... Relatif rendah. Relatif rendah? Relatif rendah. Karena penerbangan di sana menuju Pasifik kan sangat sedikit. Mungkin hanya ke selatan, ke Australia. Begitu. Nah Pak Fajar, sebenarnya saya dari tadi ingin masuk ke dalam Hercules ini. Karena ini kan untuk... Ini masih kinclong, masih belum take off, masih ada di hangar. Mungkin kita lebih melihat sedikit lebih dekat ya? Boleh kan? Ya, silahkan. Oke. Jadi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Di regional kita yang pakai baru Australia dan Korea Selatan. ASEAN belum ada. Baru Indonesia. Dan memang Indonesia adalah salah satu operator pertama di dunia selain Amerika. Jadi, Mbak silahkan duduk dari sana. Lewat sana terus duduk. Jadi, yang membedakan sekarang ini yang dikatakan glass cockpit. Dulu, penunjukan pakai needle. Kita katakan analog. Semuanya sekarang jadi seperti ini. Dan ini terbangnya sudah full otomatis. Beban kerja pilot sangat jauh berkurang. Dulu kita mengoperasikan pesawat ini dengan jumlah kru bisa 8. Tapi, kalau mengikuti standar yang sekarang hanya tiga orang. Tiga? Hanya tiga orang. Kalau dulu kenapa begitu banyak, Pak? Karena staking banyaknya ini dan tidak otomatis. Harus dibantu flight engineer untuk memonitor dan mengerjakan beberapa pekerjaan. Semua sudah, sekarang semua sudah otomatis. Jadi, lebih efisien. Yang kedua, dulu harus ada navigator. Sekarang peralatan navigasinya semua lengkap. Di sini? Ya. Dan semua sudah terkoneksi. Jadi, semua dikerjakan oleh pilot. Dulu harus ada loadmaster mengawasi. Sekarang tercomputerize semua bisa dimonitor. Dan dengan terbang, dengan engine yang lebih efisien, terbang sepuluh jam, dia lebih jauh. Jakarta, Papua ini bisa langsung. Bisa langsung. Pak Pajar, dulu kalau tidak salah warnanya beda ya. Lebih hijau ya Hercules. Sekarang ini baru abu-abu ya. Ya, kita mengikuti tren dunia angkatan udara. Pemilihan warna mengikuti juga. Begitu. Nah, luar biasa ya ini ya. Luar biasa. Ini pasti excited ya semua ya. Semua excited. Jadi, tapi pilotnya semua harus dilatih dulu. Dilatih dulu. Berapa lama ini diperlukan pelatihan? Sekitar tiga bulan. Tiga bulan. Dia melaksanakan simulator dulu di Amerika untuk real terbangnya di dalam negeri. Nanti rencananya terbang maiden flight-nya, terbang perdana, kapan? Dan akan kemana? Kalau tidak salah awal Mei nanti, awal Mei. Iya. Iya. Nanti yang Hercules ini biasanya di parkirnya di mana? Kan nanti ada lima kan? Semua ada di sini nanti di Skadron. Ada di sini. Di Skadron 31 ini. Hercules yang lama akan kita pindahkan ke Lanut Abdul Rahman Saleh Malang di Skadron 32. Ada berapa jumlah Hercules yang lama? 23. 23. Iya. Berapa yang akan dipensiunkan? Mungkin dalam waktu dekat, kemarin dua bulan lalu satu. Mungkin dalam waktu dekat dua atau tiga. Dua atau tiga. Jadi kelebihan Hercules ini usianya itu bisa berpuluh-puluh tahun ya Pak? Iya. Sebetulnya pesawat didesain memang untuk lama. Tetapi pesawat Hercules ini dia handal. Lalu seperti tadi saya sampaikan, sustainability-nya sangat baik. Dan BBM-nya cukup hemat ya? Kalau BBM ya cukup hemat. Yuk, Pak Fajar. Ini kita kembali lagi ya. Iya, iya. Tapi luar biasa jadi ini se-goodbye ya. Iya, iya. Maksudnya nggak salah beli lah ya. Di regional kita yang pakai baru Australia dan Korea Selatan. ASEAN belum ada. Baru Indonesia. Dan memang Indonesia adalah salah satu operator pertama di dunia selain Amerika. Sejak Perang Vietnam. Begitu. Baik. Kita turun lagi. Jadi bisa dikatakan Indonesia yang pertama atau hanya Indonesia di regional yang menggunakan Hercules? Selain Australia, iya. Wow. Dan kita cukup berbangga karena memang kita operator Hercules yang lama. Iya. Dari sejak tahun 60-an kita sudah mengoperasikan kekawatnya Hercules. Oke. Pak Fajar ini mumpung nggak terlalu bising. Tanggal 9 April ini kan merupakan ulang tahun TNB Angkatan Dunia Darat. Tapi ulang tahunnya Pak Fajar. Dari kecil memang cita-citanya saya ingin jadi penerbang. Iya. Memang saya kalau ingat saya masa kecil ya saya sudah pasti suka bikin miniatur pesawat. Hingga saya membayangkan landasannya dan lain sebagainya. Luar biasa. Dan ternyata cita-citanya. Ya Alhamdulillah. Jadi perjalanan karir sampai sekarang ini mungkin sekilasnya bagaimana Pak Fajar? Apa gira-gira yang membuat dari segi motivasinya dan juga komitmennya untuk menjadi penerbang yang profesional sehingga sekarang menjadi ya kepala staff dan marsikal. Ini kan luar biasa ini. Yang tadi seperti Mbak Desi sampaikan bahwa komitmen kepada tugas ya kita komited dan ulet dan kita harus tambah. Ya harus tambah ya. Dan berapa jumlah pesawat yang sudah bisa di... Kalau Hercules sudah pernah disambah? Saya tidak terbang Hercules. Kebetulan pesawat yang saya terbangkan sebagian besar sudah dipensiunkan. Saya terbang awal karir saya sebagai penerbang Ampat Skyhawk. Lalu saya pindah ke Jakarta, Lanut Halim. Terbang Poker F28. Lalu Boeing 737 yang versi lama. Hingga Boeing 707. Dan setelah itu saya lebih karir kepada penugasan lain. Iya. Nah ini karena dalam rangka bukan saja ulang tahunnya TNI Angkatan Udara tapi ulang tahunnya Pak Pajar mungkin apa kira-kira ya kata-kata aspirasinya maupun wishlistnya serta mungkin pesan yang ingin disampaikan khususnya bagi para pemirsa kita. Ya, saya sangat berharap TNI Angkatan Udara semakin kuat dan semakin profesional untuk para personelnya dan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh negara. Terima kasih. Pak Pajar sekali lagi terima kasih banyak dan sudah membawa kita ke dalam ini salah satu dari lima Hercules yang baru yang akan kita miliki dan ini luar biasa karena ini sangat super canggih dan semoga juga bisa melakukan operasinya dengan baik dan tentu saja mengamankan wilayah Indonesia khususnya dari udara itu sangat penting, sangat krusial sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa acara ini dapat Anda saktifkan di CNN Indonesia.com dan juga di YouTube Insights with Desi Anwar. Sekali lagi take care, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.